Tim Satuan Reserse Narkoba Pores Tanakaro berhasil menangkap 3 tersangka yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu jaringan Kota Medan, Brastagi, di Kecamatan Kabanjae. Dalam penangkapan tersebut, petugas terlebih dahulu mengamankan tersangka A dari Kota Kabanjae dan darinya diamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 105 paket dengan total berat 20,63 gram yang telah dikemas siap edar. Kemudian petugas melakukan pengembangan di mana hasilnya kembali mengamankan 2 tersangka lainnya yang akan bertransaksi dengan tersangka A. Dalam penangkapan tersebut, petugas kembali mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket dengan total berat 20,46 gram. Namun saat endak dilakukan penangkapan, ketiga tersangka ini melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri sehingga petugas terpaksa melumpukan kaki ketiganya dengan timah panas. Menurut kasat narkoba, Polres Tanakaro para tersangka memanfaatkan momen wabah COVID-19 untuk melakukan bisnis penjualan narkoba. Namun begitu pihaknya tetap melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengetahui peredaran narkoba di wilayahnya. Tersangka mencoba melawan petugas ya, karena situasi saat itu sudah agak malam mencoba untuk melawan petugas kita sehingga dengan terpaksa kami melakukan tindakan tegas kepada ketiga tersangka yang kita amankan. Ya, kami juga sangat menyesalkan ya perbuatan daripada tersangka di mana kita sampai pada saat ini bisa dibilang masih berusaha untuk membatasi perkembangnya virus COVID-19 ini. Itu juga yang kita duga dimanfaatkan oleh para tersangka ini mencari kelengahan kita di Tanakaro ini untuk memperlepar kegiatan mereka mengedar narkotika jenis sabu di Tanakaro. Kita tetap tersangkakan pasal 112 ayat 2 dan 114 ayat 2 undang-undang nomor 35 ancaman hukuman bisa sumur hidup. Saat ini ketiga tersangka bersama barang bukti diamankan di setres narkoba Polres Tanakaro untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga tersangka terancam pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara selama seumur hidup. Dari Karo Sumatra Utara, Tim Liputan melaporkan.